Intro Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Dr. Anusmas Guntur Law QSHMH Meresmikan Pol Restoraja Utara secara virtual Melalui video conference dari Ruang Fikon Mapolda Sulsel Kapolda Sulsel memutuskan meresmikan Pol Restoraja Utara Dari jarak jauh mengingat bencana nasional pandemi COVID-19 Yang sedang dialami tanah air saat ini termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan Mindari kegiatan bersifat kerumunan Kapolda Sulawesi Selatan melalui Fikon menyampaikan sambutannya Serta mengapresiasi kerjasama Triplika Kabupaten Toraja Utara Kapolda menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Toraja Utara Yang memberikan gedung untuk pinjam pakai operasional pelayanan tugas Personil Pol Restoraja Utara Dalam peresmian tersebut dihadiri oleh Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimponan Ketua Pengadilan Kejari Tanah Toraja Dan Dim Tanah Toraja Kapol Restoraja Kapol Restoraja Utara AKBP Yudawira Jati Serta Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara Atas makasih dan penghargaan yang terus Walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah Toraja Utara Kami telah bersama-sama dengan Pak Kapol Restoraja Utara Seluruh jajaran Pol Restoraja Utara Dan seluruh jajaran Pol Restoraja Utara Mengikuti peresmian Yang dilaksanakan oleh Bapak Kapolda Sulit Selatan Bersama dengan seluruh jajaran Suatu saat yang begitu lama dinantikan Bapak Kapolda berkenan Meresmikan berdini Suatu kelembagaan pemerintahan Yang baru Yang memperlengkapi Datanan pemerintahan Di Kabupaten Toraja Utara Keamanan dan ketentraman masyarakat Itu ada pada piang kepolisian Dan sungguh Suatu kegembagaan yang luar biasa Toraja Utara hari ini telah resmi Memiliki Pol Restoraja Alhamdulillah Hari ini kita melaksanakan Peresmian Dan didukung penuh oleh Bapak Kapolati Toraja Utara Atas kehadirannya saya mengucapkan Banyak terima kasih Terkait mengenai masalah Kapolas pertama Memang dari awal Kami sudah menyampaikan kepada beliau Ini semuanya Atas perkataan dari Allah SWT Dan kami disini Menginginkan adanya komunikasi Yang dibangun dengan lebih baik Walaupun mungkin ini adalah Berupakan sesuatu yang baru Ataupun awal terbentuknya Pol Restoraja Tetapi bukan berarti komunikasi Hanya dibentuk karena masalah waktu saja Tetapi karena kedekatan kita secara emosional Ini sudah sangat terjalin Walaupun mungkin tidak terlihat Tapi kita sangat-sangat dekat Setiap ada kegiatan atau informasi Yang ada di masyarakat kita saling Dan bagaimana solusinya Supaya dalam permasalahan ke depan Kita menjadi sebuah Kabupaten Yang Toraja Utara yang lebih baik Demikian